Intro Mencegah terjadinya banjir pasal surut di area perkebunan warga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabok Timur melalui Dinas PPR langsung turun ke lokasi untuk mengeceh pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tanggul yang bersumber dari dana di aka perugasan Pembangunan ini sangat dirasakan dan dinantikan masyarakat Banyak tanaman perkebunan buah kelapa, pidak, sawit warga yang mengguning Dampak dari pasal surutnya air asin dari laut yang menggendangkan perkebunan warga dan tidak lancarnya irigasi keluar masuknya air Sehingga banyak tanaman warga yang mati dan pohon tanaman menjadi kerdil Hal ini berdampak buruk bagi perekonomian hasil produksi perkebunan dan pertanian masyarakat Langgulan normalisasi ini memang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat Khususnya kami yang berada di daya pesisir pantai Jadi kami, kita sama pemerintah desa dan juga masyarakat desa kota harapan Ucap terima kasih yang sempat-sempat harinya kepada Pemerintah Kabupaten Dewi Bapak-bapak Bupati Ejiromia Rianto Yang telah memberikan kami memanjuan berupa normalisasi tanggul untuk masyarakat desa kota harapan Karena tanggul dan normalisasi sangat membantu untuk berkening dengan masyarakat Khususnya perkebunan dan pesawat yang ada di desa kota harapan Karena tanggul dan normalisasi untuk memendung arus air dari laut yang masuk ke wilayah perkebunan masyarakat Dan ya Alhamdulillah, kali lagi kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Karena ini sangat membantu untuk masyarakat desa kota harapan Sehingga kebun-kebun yang ada di wilayah desa kota harapan Bisa terlindungi dari arus air pasang yang menaik ke lahan masyarakat Jadi saya, Pemerintah Desa Lampur Mereka ini seluruh lapisan masyarakat desa Lampur Untuk berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Yang mana telah membantu kami tanggul dan normalisasi di desa Lampur Memang kegiatan ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Sudah sekian lama yang akan ditunggu-tunggu Kegiatan tanggul dan normalisasi pada tahun berputus Dan kemudian pelaksanaan kegiatan normalisasi dan tanggul di desa Lampur ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga sangat maksimal dan bagus sesuai dengan harapan Saya rasa hanya sekedar itu lebih banyak Rehabilitasi saluran Nantanggul di sini itu lebih kurang sepanjang 40 km Jadi kita ada beberapa paket kegiatan yang bertumbuh dari DAK Itu ada 4 TIR Ini salah satunya di air Lampur luar lebih kurang sepanjang 40 km Kalau total untuk tahun ini kita lebih kurang 16 miliar Terbagi atas 4 kegiatan Jadi tidak semuanya sama dibagi 4 tidak Itu ada yang 6, ada yang 5, dan ada juga mungkin yang 3 Dan ada AK Dan ada AK untuk tahun 2023 Dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur Tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV Terima kasih telah menonton